oke sobat diesel jumpa lagi di channel bang war kali ini saya kedatangan mesin diesel lagi dan gejalanya ini adalah ini bos pomnya ini sudah lemah ya jadi saya akan coba ganti isi dalam bos pom ini dengan menggunakan plunyer yang baru ya ini plunyer barunya kemudian saya akan ganti juga delivery yang baru nah kalian bisa simak caranya seperti ini ya oke yang pertama kita buka dulu ini ya pairnya ini capnya ini kita buka dulu oke kita buka dulu ya jadi nanti saya akan terangkan ciri-ciri plunyer itu bagaimana plunyer itu sudah lemah ya jadi saya akan coba jelaskan nah ini kita buka dulu ya ini tadi ada pakunya tadi ya ini kita keluarkan saja seperti ini oke kemudian ininya kita lepaskan ya kemudian ini kita longgarkan disini ya ini kita longgarkan nah kemudian disini ada nah disini ada bautnya disini kita buka ya ini baut penahan plunyer ya ini teman-teman oke disitu juga ada ring kuningan ya ini ada ring kuningannya nah kalau tidak lepas biarkan saja dia disitu kemudian dari sini kita pukul ya dari atas ini oke ini delivery-nya nah ini plunyernya oke jadi akan saya cuci dulu ya plunyernya dan akan saya terangkan lagi bagaimana cara mengganti plunyernya ini baiklah ini sudah saya bersihkan ya ini hasilnya seperti ini teman-teman ini sudah saya semprot menggunakan kompresor oke ini semua bahan-bahannya sudah siap ya kemudian disini saya akan berikan ciri-ciri plunyer yang minta ganti teman-teman ya jadi untuk plunyer yang minta ganti itu ciri-cirinya yaitu di bagian ujung ini dia sudah bergaris-garis teman-teman ya jadi kalau kalian lihat plunyer kalian diesel kalian itu sudah bergaris-garis nah itu buktinya bahwa plunyer ini sudah minta ganti teman-teman nah ini dia ya ini plunyer lamanya kita kita pinggirkan dulu kemudian ini plunyer barunya ini kita coba pasang ya oke sebelum dipasang kita cuci dulu ya ini sudah saya cuci dengan solar ya oke jika sudah seperti ini maka kita pasang plunyer barunya ini ya teman-teman oke yang pertama kita harus paskan dulu ininya ya nah ini ada lubang seperti ini ini harus kita paskan dulu ke bagian pinggir ini teman-teman ya nah nanti dia akan masuk ke baut ini ya nah seperti ini ya ini paskan dulu kesini oke jika sudah langsung kita masukkan ini ya disini tadi sudah ada ringnya ya ada di dalam itu teman-teman jadi kalian perhatikan juga ring kuningannya sudah ada di dalam atau tidak kalau sudah ada langsung kalian pasang saja nah jika sudah pas nanti dia akan ada agak terasa main ya sedikit ya dia akan ada goyang sedikit ya jika sudah pas dia tapi jika langsung keras dia kalau mati langsung kita tekan dia tidak bergerak sedikit pun itu artinya ininya masih kurang tepat ya teman-teman jadi harus pas di pertengahan ini ya pas dia di dalam ini teman-teman oke kemudian kita ganti deliverynya ya ini delivery lamanya juga sama ya ciri-cirinya dia di pinggiran ini dia sudah bergaris-garis teman-teman nah di bagian ini dia rata-rata dia sudah bergaris-garis itu tandanya deliverynya ini sudah minta ganti ya langsung kita pasang disini ya oke kita paskan dengan benar kemudian jika sudah seperti ini lanjut kita ambil penutupnya ya nah disini langsung pier saja ya seperti ini nah nanti ini kita paskan disini teman-teman ya oke langsung kita ambil kita paskan disini oke ya lalu kalian kunci oke kemudian untuk berikutnya kita pasang ininya ya top top gearnya ini ya teman-teman oke jadi top gearnya ini yang pertama dia di simbolnya disini ada simbol titik ini teman-teman ya nah ini ada simbol titik seperti ini 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 di bagian depannya di bagian depan di bagian depan sebelah depan ini ya kemudian untuk pemasangan awannya ini seperti ini teman-teman ya jadi kita lihat dulu nah disini ada juga titik ya nah ada titik disitu ya jadi ini kita paskan saja titik ini seperti ini ya dia harus berjumpa disini teman-teman ya nah ini dia harus berjumpa seperti ini nah jadi kalau kita pasang di dalam dia tidak akan terlihat ya jadi saya akan contohkan di luar dia ya agar kalian bisa lebih paham lagi ya posisinya nah ini ya nah ini posisinya seperti ini oke jika sudah ya kita lanjut pasang oke jadi kita lanjut pasang jadi titiknya tadi kalian paskan sendiri ya teman-teman kemudian lanjut kita pasang ini ya ring seperti ini lalu masukkan juga piernya ini urutannya oke setelah itu kita lanjut ke bagian ini teman-teman ya nah jadi disini saya akan coba terangkan sedikit ya jadi untuk pemasangannya ini ialah nanti disini dia ada tanda ya nah ini tanda ini ya nah ini tanda ini ada garis dia ya teman-teman nah kita lihat juga disini disini tidak ada ternyata disini ya ini ada ya nah ini dia ya nah ini garis ini kemudian disini tidak ada nanti garis ini dia akan sebelah pinggir kemari ya teman-teman nah dia harus ke sebelah kanan ya nah kalian bisa ikuti panduannya ini ya kalau tidak dari situ kalian bisa lihat lobang ini ya ini lobang ini harus mengarah ke atas ya teman-teman harus mengarah ke atas nah kalau sebelah bawah dia tidak ada jangan seperti ini jadi harus seperti ini ya lurus seperti ini nah ini kita pasang oke jangan langsung dimasukkan semua langsung kita ambil ini ya penahannya ini ya teman-teman nah ini ada tahanannya disini langsung kita masukkan di pertengahan ini ya nah ini ya disini ya oke jika sudah langsung kita tekan ini juga kita harus pegang ini ya agar tidak lari ya saat kita menekan ini jangan sampai ini kita goyangkan ya teman-teman nah jika sudah langsung kita ambil penutupnya yang terakhir ya ini langsung kita pegang juga ini tahanannya ini langsung kita tekan kemudian baru masukkan ini ya capnya ini penahannya ini nah nah jika sudah langsung terakhir bagiannya ini ya penahannya ini teman-teman ya penguncinya ini agar dia tidak keluar lagi pakunya ini oke nah nah disini kita sudah berhasil ya teman-teman cara memasangnya pelonjarnya nah nanti kalian harus kunci lagi ini dengan benar nah ini kan belum kuat ya nanti kita harus kunci lagi saat pemasangannya di mesin ya kemudian paskan juga nanti saat kalian memasang mesin di dalam itu dia harus pas mengunci ini ya di dalam itu dia harus ada seperti ini ya teman-teman nah dia harus masuk ke pertengahan ini nanti ya jika lari dia seperti ini nanti gasnya akan langsung hidup saja dan tidak mau mati dia ya jadi kalian harus betul-betul paskan ininya nanti sebelum memasangnya oke mungkin ini saja dulu yang bisa saya berikan buat kalian semua semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa mengetahui video terbaru mengenai servis mesin diesel lagi selamat menikmati terima kasih